Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita kembali boleh diberkati oleh Tuhan dengan anugerah kehidupan yang baru Dan kita juga bersyukur kita boleh mendengar, kita boleh menyimak program hikmat pagi di hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan saya ada di gedung gereja GKI Karangsaru yang kita cintai Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita sudah menyiapkan segala sesuatunya Termasuk kita memberikan ruang dan jarak bagi kursi satu dengan kursi yang lain Secara keseluruhan kita sudah mengupayakan untuk siap ketika kita bisa mengadakan kebaktian tatap muka atau kebaktian on site Namun biarlah kita tidak terburu-buru karena kita masih melihat, kita masih mendengar Dan kita bisa mengerti bahwa situasi masih belum aman betul Oleh karena itu biarlah kita tetap semangat beribadah di rumah Kita tetap menyediakan waktu, kita tetap merindukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Sampai waktunya kita boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja yang kita cintai Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita Dan biarlah sapaan firman Tuhan pagi ini Sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan baru Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Kami melihat jejak-jejak kaki Tuhan Kami melihat cara dan campur tangan Tuhan di dalam hidup kami Oleh karena itu Tuhan di pagi hari yang indah ini Kami mau menjalani hari yang kau beri Kami mau melakukan segala sesuatu yang kau ingini Dan mampukan kami mengerti isi hatimu Berbicara lah dan berikan kami pengertian Supaya kami melangkah di jalan Tuhan Ini kami di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita hari ini adalah motivasi penginjilan Karena bulan Juli merupakan bulan misi bagi GKI Karangsaru Kita akan belajar dari surat Roma pasal 1 ayat 8 sampai 17 Namun kita akan fokus di ayat 16 Surat Roma pasal 1 ayat 16 demikian firmanya Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca, merenungkan dan melakukan firmanya dalam hidup kita setiap hari Bapak Ibu Saudara berbicara tentang motivasi Apa itu motivasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kata motivasi dapat berarti dorongan Yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar Untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu Contohnya, seseorang pelajar Mau pergi ke sekolah karena ada keinginan untuk mencari ilmu dan menjadi orang yang pandai Jika demikian, maka untuk melakukan penginjilan pun kita membutuhkan motivasi Dalam artikelnya motivasi memberitakan injil Pendeta Dr. Stephen Tong menguraikan motivasi yang murni dalam penginjilan Yang pertama, kehendak Allah Kehendak Allah adalah unsur yang menentukan eksistensi dari segala sesuatu Tidak ada hal lain yang lebih besar dari kehendak Tuhan Yang kedua, pengutusan Kristus Setelah Tuhan Yesus menang atas kuasa maut Dia mengutus gerejanya untuk memberitakan injil Ketiga, dorongan kasih Kristus Kasih Allah dalam Kristus telah mendorong banyak orang percaya Di sepanjang zaman rela menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk memberitakan injil Keempat, perasaan berhutang Perasaan berhutang injil selalu mendesak Rasul Paulus Untuk memberitakan injil kepada manusia dari lapisan manapun saja Kita bisa lihat surat Roma pasal 1 ayat 14 Dan yang kelima, pengharapan manusia Dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya Matius pasal 24 ayat 14 Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus akan datang kembali Apakah yang harus dilakukan setiap orang percaya Yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus kembali Menyucikan diri dan menyelesaikan pekerjaannya melalui pemberitaan injil Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Motivasi yang murni dalam penginjilan terlihat jelas dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus Terlebih dalam tugas pemberitaan injil Kehendak Allah menjadi patokannya dalam bertindak Ayat 10 Ia tahu Tuhan mengasihi semua orang Ayat 13b Kasih Kristus begitu luar biasa dalam hidupnya Sehingga ia mendorong untuk berbagi kasih Allah dengan orang lain Ayat 14 Hanya injil Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan orang berdosa Ayat 16 Karena injil menyatakan kebenaran Allah Bahwa hanya dengan beriman kepada Yesuslah orang berdosa Dibenarkan Ayat 17 Oleh sebab itulah Bapak ibu saudara Rasul Paulus begitu kiat melakukan tugas pemberitaan injil Ayat 9, ayat 10, ayat 13, dan 15 Bagaimana dengan kita Sudah tepatkah motivasi kita dalam melakukan tugas pemberitaan injil Beritakan injil dengan motivasi yang murni Amin Bapak yang baik terima kasih Kami disegarkan Kami diingatkan Namun sekaligus Kami diperintahkan Untuk memberitakan injil Karena itulah yang kau kehendaki untuk kami kerjakan Itulah yang kau rindukan untuk kami perbuat Supaya kehidupan ini bukan berbicara tentang kami Namun sesungguhnya kehidupan ini berbicara tentang Tuhan yang mengasihi kami Tuhan yang sudah berkarya Tuhan yang mau menepus dosa-dosa kami Tuhan yang memberikan kehidupan yang baik bagi setiap yang percaya kepadanya Oleh karena itu Tuhan Biarlah ketika kami masih diberikan waktu kehidupan Ketika kami masih diberikan kesempatan kehidupan Kami menggunakannya untuk memberitakan kabar baik Kami memberitakan kabar sukacita Injil kepada sebanyak mungkin orang Mampukanlah kami Tuhan Hari ini kami tapaki Untuk memuliakan Tuhan Memberitakan kasih setia Tuhan Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan Serta banyak jiwa dimenangkan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Selamat berkarya hari ini Mari kita bekerja dengan baik Mari kita menjalankan segala aktivitas kita dengan sungguh-sungguh Namun ingat Kita juga dipanggil untuk memberitakan kabar sukacita Allah Kabar kemenangan Injil Kristus Kepada sebanyak mungkin orang Dengan motivasi yang murni Mari ketika kita boleh berjumpa dengan banyak orang hari ini Berjumpa dengan siapapun Biarlah mereka boleh melihat Kristus di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara Tetap kita jaga kesehatan Kita tetap hati-hati Dan ketika tidak ada kepentingan yang mendesak kita Biarlah kita tetap stay at home Kita boleh bekerja dari rumah Dan kita melakukan segala sesuatu dari rumah Kita menjaga kesehatan kita bersama Pakai masker Cuci tangan Dan kita juga jaga jarak Kita menantikan waktunya Ketika kita boleh beribadah di gereja Tuhan Di dalam kasih setianya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara